Enggak ujuk-ujuk nanyain, jadi mohon maaf mbak mungkin gaya kota kayak gitu, kalau di kampung enggak. Pelajari dulu, pahami dulu, bahkan bisa cari tahu ke saya. Terus viral, harus terus ada gitu ya, diangkat sampai tiga pelaku, tiga dalangnya diangkat. Enggak tahu gimana caranya, the power of netizen, kita harus cari tiga. Enggak, enggak ada korban seperti saya-saya lagi gitu. Saya takut ada korban selanjutnya seperti saya gitu loh, rama-rama yang selanjutnya. Yang diduga-duga oleh netizen. Halo guys, berjumpa lagi bersama Rai TV. Sebelum kita mulai, alam kebaiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai, check it out. Halo guys, ini ada perdebatan pengacara Saka sama pengacaranya Bina. Korban ya. Jadi sebenarnya mereka ini jangan dibenturkan menurut saya. Yang dibenturkan itu ya mungkin sama penyidik, sama polisi gitu, membenturnya. Karena menurut saya mereka ini sama-sama korban gitu. Saka korban salah tangkap, Bina korban kejahatan gitu. Jadi banyak sekali asumsi-asumsi itu yang memojokkan orang gitu. Kadang mereka itu belum tentu salah. Ini langsung saja guys, kita tonton dulu. Ini dia pilihnya. Kaget tiba-tiba, kenapa baru sekarang saya fakta dia fiksi. Akhirnya kan pusing, sayangnya emosi. Jadi idealnya, eloknya. Seperti Bang Johnson ketika akan bicara di sini, Bu boleh nggak lihat berkasnya? Harusnya kan eloknya begitu. Biar tahu kita posisinya di mana. Nggak ujung-ujung nanyain. Saya kan tidak tahu apa yang terjadi. Mau nanya ke siapa. Kalau pengacara kan biasanya nggak begitu cantik. Biasanya saya dipercaya kasus-kasus. Apa sih? Apa sih ininya? Kita cari tahu sampai di mana sih? Kalau perlukan, Mbak nggak ada urusan dengan saya. Loh kok Butitin punya berkas. Mbak kita bedah dulu yuk. Apa sih sebetulnya yang teradik? Ini berkas ini. Berkas ini pernah dihadirkan di persidangan loh. Kita perdebatkan loh. Sambil saya tunjukkan ke layar ibu. Kenapa sih mesti fiksi dulu? Nanya dulu. Kenapa? Kenapa segebelumnya nggak cari. Kan saya juga terbuka. Mbak boleh nggak lihat berkasnya? Saya pengen tahu. Kalau saya pengacara kampung, Mbak. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Kalau saya dipercaya satu kasus. Nanti dulu. Kamu pernah nggak pakai pengacara lain? Coba berkasnya mana? Coba saya lihat deh. Nggak ujuk-ujuk nanyain. Jadi mohon maaf Mbak. Mungkin gaya kota kayak gitu. Kalau di kampung nggak. Pelajari dulu. Pahami dulu. Mbak kan bisa cari tahu ke saya. Saya jawab ya Bu ya. Jadi kalau ada pertanyaan Mbak ke saya. Tidak akan saya jawab. Ya udah ngapain Ibu ngomong. Kalau begitu. Di sini nih kita bukan berdebat Bu. Saya diundang di sini ini mendengarkan. Bukan berdebat. Kenapa Ibu jadi marah-marah. Langsung masuk ke pokok perkaranya. Ibu Putri. Langsung masuk ke materinya. Jadi begini. Kalau Ibu ini menyampaikan. Mbak tanya dulu berkas saya aja. Baru ketemu Ibu malam ini. Saya dapet nih berkas dari Pak Jodi. Dapet saya berkas. Saya pelajari baru hari ini. Kalau Ibu bilang saya. Tanya dulu Mbak. Mana ada waktu kita mau membaca. Segitu banyak berkas. Saya kesini datang tuh. Bertanya Bu. Bukan marah. Jangan Ibu tanggapi marah. Karena kami ini pengacara baru. Tidak ada beda Bu. Pengacara kampung sama pengacara kota sama Bu. Ilmunya pun sama. Sekolahnya pun sama. Jadi Ibu jangan merasa kayak kami datang bertanya. Bukan menyalahkan. Justru kami bertanya Bu. Sekian tahun. Delapan tahun. Upaya-upaya Ibu. Kenapa baru mencuat sekarang. Kami juga mencari berita-berita di 2016. Tidak ada berita Ibu. Kami lihat. Adanya berita lain. Berita pembunuhan. Begitu. Jadi kita jangan ngebahas. Kalau saya pengacara kampung. Ini tuh bukan konteks permasalahannya. Kita ini bahas. Ada statement dari klien Ibu. Yang menyatakan. Dia tidak bersalah. Delapan tahun dia menutupi ini. Itu konteksnya Bu. Tapi berkas-berkas Ibu Putri juga sudah pelajari. Sudah baca secara seksama. Saya disini justru membaca Mas. Disini ada. Saya membandingkan. Dari berkas BAP ini. Dengan hasil otopsi. Itu hampir sama. Sementara BAP dulu baru keluar otopsi. Bagaimana saya bisa percaya perkataan. Dia sebagai mantan arah pidana adik ini. Saya tidak menyalahkan dia. Maksud saya. Kami ini bertanya. Karena kami juga mempelajari ini berkas. BAP ini baru kami dapat tadi Bu. Tim saya yang bawa dari Bandung. Begitu. Saya juga pasti akan minta dengan Ibu. Bu kami nanti minta. Berkas itu. Kami pelajari. Mari sama-sama kita bedah. Kalau memang ini kesalahan institusi Polri. Kita bongkar Bu. Begitu. Kamu kan dipukulinya di kantor polisi. Saat kamu dilimpahkan kejaksaan. Apa kamu dipukulinya? Ini ada lagi nih. Ini kita sebut aja netizen. Nah waktu Ibu Titin. Waktu dipersidangan. Apakah saya. Saya tidak suka diintrogasi seperti itu. Mbak kan gak tahu. Suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu. Apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya Bu. Menurut gue kasus Wina ini jangan sampai kegelam. Karena memang tiga pelaku nih. Tiga otak nih ya. Harus benar-benar ditangkap. Tiga orang ini itu justru kepalanya. Otaknya. Dalangnya. Nah ini harus ditangkap nih. Otaknya dalangnya katanya. Justru dengan munculnya film ini pro kontra juga sih. Di sisi lain dengan adanya film ini. Bisa membuat netizen akhirnya mencari tahu. Di intel nih kita semua nih. Buat cari tahu siapa sih orang-orang di balik. Terjadinya tragedi yang menyebabkan Vina ini tewas. Yang gue senang juga dari netizen Indonesia. Ketika ada kasus spiral kayak gini tuh. Mereka berusaha untuk mencari. Suluk-buluk bahkan sampai. Linda. Indah gitu. Linda ini siapa. Indah ini siapa. Tapi di balik itu. Teori-teori yang dimunculkan oleh netizen ya. Gue setuju bahwa. Linda ini. Kita harus cari tahu nih. Maksud gue gini loh. Itu kejadian tahun 2016. Dimana waktu itu umur Vina ini. Sekitar 16 tahun ya. 17 tahun. Sekitar segitulah umur dia gitu. Dia punya temen di sekolah. Dia sekolah. Dia punya temen di sekolah gitu kan. Temen-temennya si pacarnya juga. Atau tetangga-tetangganya gitu. Maksud gue. Temennya ini apa. Tidak tahu. Bentukan si Egi ini seperti apa. Minimal Egi deh. Kalau misalkan dua orang yang lebih tua dari Egi ini. Nggak ada yang tahu. Minimal si Egi-nya ini nih. Si Egi-nya ini kita harus cari tahu nih. Masa orang-orang yang tetangganya. Si Linda atau temennya. Nggak ada yang tahu bentukannya si Egi kayak gimana gitu. Bahkan polisi pun pas menargetkan itu jadi DPO ya. Nggak ada bentukan mukanya seperti apa. Makanya kata gue. Kasus ini jangan sampai redup. Justru harus terus viral. Harus terus ada gitu ya. Diangkat sampai tiga pelaku. Tiga dalangnya diangkat. Nggak tahu gimana caranya. The power of netizen. Kita harus cari tiga orang ini nih. Walaupun kasusnya udah lama. Tiga orang ini tuh dalangnya otaknya. Apalagi yang si Saka-Saka itu yang viral kemarin ya. Saka yang. Tadi gue kasih lihat videonya di awal. Yang Saka itu terus banyak netizen yang akhirnya empati. Gara-gara dia katanya dikerasin. Dipukul netizen begini ya. Namanya penjahat. Itu nggak mungkin ada yang ngaku. Orang ngelakuin kejahatan. Itu nggak akan berani naku. Kalau dia ngaku penjara penuh. Kalau penjahat dielus-elus. Dikasih jus. Aduh di kepalanya dielus-elus. Dibaik-baikin. Dia nggak akan ngaku. Yang ada dia keenakan. Disimpen sendiri tuh kejahatannya. Makanya namanya penjahat itu harus dikerasin juga. Dia berani ngerasin anak orang. Terus dia nggak mau ngaku. Ya cara dia biar dia ngaku gimana? Ya harus digituin. Jangan terkecoh kalau katanya. Ini mbak-mbak ini apa katanya tadi. Kalau kejahatan banyak mengaku. Katanya penuh penjara. Aduh itu mahal basi kayak gitu. Mohon-mohon kayak gitu. Yang mereka nggak lakukan aja. Bisa mengaku. Kalau lagi disiksa itu. Jangankan yang mereka lakukan. Yang nggak mereka lakukan aja. Mereka terpaksa mengaku. Mengaku-ngaku. Biar dia itu nggak kena siksa gitu. Dia juga menyebut katanya. Tiga DPO ini pelaku utama. Polisi aja masih mengatakan kata diduga. Kok dia udah mengejas mereka ini pelaku utama gitu. Kan aneh. Ada juga nih. Anak yang mantan bupati. Yang dihujat sama orang. Sampai diteriakin pembunuh. Sekarang dia udah keluar. Anaknya polos begini gitu. Lapan tahun berlalu. Anak ini masih SD gitu. Sedangkan netizen. Asumsi-asumsi netizen tadi udah sangat liar banget. Tangkap itu pelakunya. Dia anak bupati. Orang yang punya duit. Bisa begini. Bisa begitu. Kan salah. Banyak sekali asumsi-asumsi liar yang nggak terbukti gitu. Yang bisa saya lakukan. Nah ini ini korban netizen. Yang setau. Saya ingin bantu. Saya berserta keluarga ingin membantu. Apapun itu. Agar kasus ini segera terungkap. Agar nggak. Nggak ada korban seperti saya-saya lagi gitu. Saya takut ada korban selanjutnya seperti saya gitu loh. Rama-rama yang selanjutnya. Yang diduga-duga oleh netizen. Jadi. Untuk saya stop di saya aja. Cukup di saya aja. Seperti itu. Kak Marliana kami ingin suaranya sedikit. Kak Marliana boleh bersuara. Dengan banyaknya mungkin tuduhan ke orang yang. Sudah membantah. Ia bukan pelaku sama sekali. Tapi disangkut pautkan dengan kasus yang menimpa. Adik Anda. Kak Marliana. Sebenarnya saya juga kurang setuju ya. Tolonglah jangan menjas. Karena namanya sama. Terus. Di 100 persen. Di 100 persen kan dia pelaku. Kita cari tahu dulu kebenarannya. Mungkin mereka netizen puas setelah melihat ini gitu. Dia udah dihujat. Udah dicap sama orang yang nggak dikenal. Dia main dibully. Dibilang pembunuh. Sekarang. Ternyata dia. Bukan gitu pelakunya gitu. 8 tahun berlalu. Dia masih SD gitu. Asumsi-asumsi netizen tuh udah liar banget. Terhadap dia itu gitu. Makanya netizen itu udah. Kalau nggak tahu udah. Jangan terlalu berasumsi yang berlebihan gitu. Kasian orang gitu. Itulah dia gas videonya. Outro Terima kasih telah menonton!